BBM Persani terus memantau persiapan Rifda Irvana Lutfi menjelang tampil di Olimpiade 2024 Paris. Kondisi fisik yang terus meningkat di angka 70 persen dimanfaatkan Rifda untuk terus konsisten menjelang pesta olahraga multi-event 4 tahunan skala dunia. Pesendam pertama yang sukses meraih tiket Olimpiade Rifda Irvana Lutfi. Terus berlatih intensif di gedung senam Raden Intan, Jakarta Timur. Dalam sesi latihan selasa sore, terut hadir sekjen BBM Persani Sri Sundari Kencana Ayu yang memantau perkembangan Rifda. Tak hanya akan turun di Olimpiade, Rifda juga diproyeksikan turun pada event Senior Asian Gymnastic Championship di Tusken pada 24 hingga 26 Mei. Event ini merupakan event terakhir menjelang Olimpiade Paris yang akan diikuti Rifda. Setelah itu, PB Persani akan memberangkatkan atlet 24 tahun ini ke Belanda untuk menjalani training camp. Di bawah arahan legenda senam di era 80-an Eva Butar-Butar, kini Rifda mengaku kondisi fisiknya meningkat mencapai 80 persen. Terlebih, peraih dua medali emas Sea Games 2021 Vietnam juga baru pulih dari cedera lutut yang dialami saat turun di World Championship Belgia Oktober 2023 silam. Persiapan tentu akan terus ditingkatkan mengingat persaingan cukup sengit pada nomor all around. Yang pastinya latihan fisiknya lebih ditambah ya dibandingkan persiapan-persiapan sebelumnya seperti weight training, endurance, untuk skillnya pelan-pelan karena emang habis recoverynya pemulihan jadi emang pelan-pelan. Untuk senam gimnastik saat ini selain didominasi oleh Amerika itu tergantung alatnya. Misalkan seperti di uneven bars, itu sudah ada pendatang baru dari Algeria. Masih muda, dia bisa mengalahkan juara dunia. Jadi tergantung alatnya di mana nih? Itu nyebar. Di setiap alat itu nyebar. Amerika biasanya dia kuat ada di lantai karena ada Simon Biles gitu ya. Ada di BIM, di BIM semua negara yang masuk final semua punya potensi. Jadi memang tergantung alat nggak lagi seperti zaman dulu didominasi oleh Eropa Timur gitu ya. Tidak, sekarang itu menyebar semuanya. PP Persani mempunyai PR cukup besar. Tak hanya menggembleng Rifda untuk berbicara banyak di ajang Olimpiade, Persani juga fokus menyediakan regenerasi. Seperti Amira Rahmajani Haryadi yang kini menjadi pelapis kedua Rifda di Pelatnas yang juga diproyeksikan turun di beberapa single event gimnastik bersama Rifda Irvana Lutfi. Rinin Taniken, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Pertama, Kompas TV, Jakarta.